Pembersa Polsek Marga Asih menggelar operasi kendaraan. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan puluhan motor yang dikendarai pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Bandung. Operasi tersebut digelar guna meminimalisasi angka kecelakaan yang kerap terjadi pada kaum milenial. Inilah para siswa SMP Negeri 2 Marga Asih yang tertangkap operasi kendaraan yang dilaksanakan Polsek Marga Asih di Jalan Haji A.N. Suhendra. Para siswa yang terjaring operasi langsung ditilang serta dipanggil orang tuanya untuk datang ke Polsek Marga Asih. Operasi ini digelar guna meminimalisasi angka kecelakaan akibat kurangnya pengawasan orang tua. Dalam operasi ini, petugas menyita kendaraan roda dua siswa yang tidak membawa helm serta tidak membawa surat kendaraan untuk membuat efek jerak. Menurut Kapolsek Marga Asih, Kompol Wowon Haryono, kegiatan ini dilakukan setelah ada aduan dari masyarakat yang jengah melihat pelajar membawa kendaraan roda dua tanpa memakai helm dan menggunakan kenal pot bising. Aduan tersebut membuat Polsek Marga Asih menggelar operasi yang dititik beratkan pada siswa yang membawa kendaraan. Selain itu, Polsek Marga Asih mengimbau agar siswa tidak menggunakan kendaraan roda dua. Sebetulnya, diantaranya dan sebagian besar, belum waktunya untuk menggunakan kendaraan tersebut. Ya, kaitannya dengan masalah umur ya, karena bagaimanapun juga menggunakan kendaraan itu harus dilanggapi dengan SIM, SNK, maupun pelengkapan kendaraan tersebut. Sementara itu, Kepala SMP Negeri Dua Marga Asih, Kartika, mengapresiasi digelarnya operasi oleh Polsek Marga Asih. Sebelumnya, para guru di lingkungan SMP Negeri Dua Marga Asih sudah mengimbau, namun tidak diindahkan siswa dan orang tua. Mungkin dari pihak sekolah, supaya siswa kalau langsung dari aparat kepolisian bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, dan mungkin dalam tanda kutip ada rasa takut ya kalau berhubungan dengan pihak kepolisian. Walaupun sebenarnya kalau secara aturan, sekolah sudah menetapkan aturan, tapi ya begitulah anak-anak mungkin ya. Jadi, tapi Alhamdulillah dengan adanya kerjasama dari kepolisian, berterima kasih sekali. Operasi ini akan terus dilakukan guna meminimalisasi angka kecelakaan yang kerap terjadi pada siswa sekolah. Orang tua pun diimbau agar menjaga dan tidak memberikan roda dua kepada anak di bawah umur. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.